Intro Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji perbedaan antara alkohol primer, sekunder, dan persien Untuk alkohol primer yang kita gunakan dalam percobaan kali ini adalah etanol Sedangkan untuk alkohol sekunder yang akan kita gunakan adalah isotrofil alkohol Dan alkohol tersier yang akan kita gunakan adalah etanol seperti alkohol Masing-masing sampel kita masukkan ke dalam tabung reaksi kurang lebih 2 ml Selanjutnya, setelah kita masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi Kita tambahkan H2SO4 beberapa ters Dilanjutkan dengan penambahan H2SO4 beberapa ters juga Setelah itu, kita amati perubahan warna yang terjadi Oke, setelah ditambahkan H2SO4, selanjutnya kita tambahkan H2SO4 beberapa ters Setelah itu, kita amati perubahan warna yang terjadi Setelah penambahan H2SO4 dan juga H2SO4, kita lihat perubahan warnanya Yang etanol Jadi seperti ini Kemudian isopropil Dan juga tersebutil alkohol Oke, selanjutnya untuk uji yang kedua Untuk membedakan antara alkohol primer, spunder, dan tersier Adalah dengan menggunakan reaksi esterifikasi Di mana yang kita siapkan Selanjutnya, untuk identifikasi alkohol primer, spunder, dan tersier Kita siapkan reaksi esterifikasi Di mana masing-masing tabung yang sudah kita siapkan Kita masukkan sampel yaitu etanol Tersebutil alkohol dan juga sopropil alkohol Setelah itu, masing-masing seperti prosedur pertama Kita tambahkan H2SO4 pekat beberapa ters Setelah itu, untuk reaksi esterifikasi Kita tambahkan asam masetat Kemudian kita panaskan Tabung reaksi tersebut Kurang lebih selama 10 menit Kita amati Perubahan Dari reaksinya Yaitu berupa munculnya bau dari masing-masing Alkohol primer, spunder, dan tersier Dengan bau yang berbeda-beda Setelah ditambahkan H2SO4 dan juga asam masetat Untuk mempercepat reaksi Kita panaskan dalam penangas air Selama kurang lebih 10 menit Dalam kondisi mulut tabung reaksi tertutup Baik menggunakan kapas atau busu Kita tunggu selama 10 menit Lalu kita amati bau yang terbentuk Dari hasil reaksi-reaksi tersebut Setelah 10 menit Kita angkat Tabung reaksi yang sudah kita masukkan tadi Kemudian Kita amati Perubahan bau yang terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah melihat video percobaan identifikasi alkohol Dan reaksi ekstrifikasi alkohol Saat ini saya akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi antara Alkohol dengan KMnO4 Dan alkohol dengan asam masetat Reaksi identifikasi alkohol primer, sekunder, dan tersier Itu pada dasarnya adalah reaksi reduksi oksidasi Dimana senyawa KMnO4 itu merupakan oksidator kuat Yang bertujuan untuk mengoksidasi senyawa alkohol Dan KMnO4 sendiri mengalami reduksi Menjadi MnO2 Dan mengalami perubahan warna Yang semula berwarna ungu Menjadi tidak berwarna atau bening Ini adalah reaksi alkohol primer Dengan asam karboksil Sorry Alkohol primer dengan KMnO4 Dimana alkohol primer itu adalah alkohol Dengan atom C yang terikat pada gugus hidroksil Itu juga mengikat atom C yang lain Itu dikatakan sebagai alkohol primer Karena C yang ini merupakan C primer Dimana saat dioksidasi menggunakan KMnO4 Dia akan berubah menjadi senyawa aldehyde Dimana aldehyde mempunyai rugus fungsi yang khas Yaitu COH Aldehyde ini bersifat tidak stabil Dalam suhu kamar Maka karena sifatnya yang tidak stabil tersebut Dia akan teroksidasi lagi dengan cepat Menjadi asam karboksilat Dimana rumus khasnya adalah COOH KMnO4 yang awalnya berwarna ungu Akan mengalami reduksi menjadi tidak berwarna Atau bening Itu yang terjadi pada alkohol primer Selanjutnya Pada alkohol sekunder Dimana Yang dikatakan sebagai alkohol sekunder adalah C yang mengikat gugus hidroksil Itu juga mengikat Dua atom C yang lain Itu dikatakan sebagai Alkohol sekunder Dimana Jika direaksikan dengan KMnO4 Maka dia akan berubah menjadi keton Keton ini Rumus khasnya adalah CO Dan keton ini tidak dapat dioksidasi lagi Jadi berhenti sampai diketon Berbeda dengan alkohol primer Bahwa setelah menjadi aldehit Aldehit tidak stabil Dan berubah lagi Menjadi asam karboksilat Tapi jika di alkohol sekunder Saat dioksidasi menjadi keton Maka sudah tidak bisa berubah lagi Senyawanya Dan KMnO4 Berubah warnanya Dari yang Ungu menjadi tidak berwarna Atau bisa juga Karena Kadar dari alkohol sekunder Tidak terlalu banyak Maka KMnO4 itu bukan menjadi bening Tapi memudar warnanya Itu juga termasuk Dikategorikan sebagai reaksi itu Sudah terjadi Atau reaksi oksidasi reduksinya Sudah terjadi Lalu untuk reaksi Oksidasi alkohol Tersier Dimana pada praktikum itu Digunakan Senyawa Tersbutil alkohol Ya Alkohol Tersier itu adalah Atom C Yang terikat pada gugus OH Itu mengikat Tiga atom C Yang lain Itu dikatakan sebagai Alkohol Tersier Dimana Alkohol tersier ini Sudah tidak bisa Dioksidasi lagi Dengan senyawa apapun Jadi memang Dia tidak bisa dioksidasi Dalam KMnO4 Atau K2CR2O7 Jadi Reaksinya Sorry Penampakannya bagaimana Jika Tidak terjadi reaksi oksidasi Maka KMnO4 Juga tidak mengalami Reaksi Reduksi Sehingga Warna dari KMnO4 itu tetap Yaitu adalah Warna ungu Ungu tua Jadi Lartanya tetap Berwarna ungu Itu adalah Sebagai Identifikasi Mana yang Alkohol primer Mana yang Alkohol sekundar Dan mana yang Alkohol tersier Selanjutnya adalah Reaksi esterifikasi Dimana Reaksi esterifikasi itu Adalah Reaksi yang terjadi Antara alkohol Dengan asam karboksilat Membentuk Senyawa ester Senyawa ester ini Adalah Senyawa yang Beraroma Biasanya Dipakai Untuk esens Atau Pemberi aroma Pada Pada makanan Pada Perfum Pada kosmetik Dan lain sebagainya Nah reaksi esterifikasi ini Terjadi Kalau di Praktikumnya Yang dilakukan adalah Mereaksikan Etanol Dengan Asam asetat Menggunakan H2SO4 H2SO4 ini Adalah Katalis 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 itu Apa? Katalis itu Adalah Zat yang Digunakan Untuk Mempercepat Reaksi Tetapi Zat tersebut Tidak Ikut Bereaksi Alkohol Atau Etanol Yang direaksikan Dengan asam Asetat Akan Membentuk Suatu ester Yaitu Etil Etanoat Jadi nama senyawa esternya adalah Etil Etanoat Dari mana? Jadi Senyawa Etanol ini OH-nya hilang Dan Menempel Pada O Dari Asam asetat Akhirnya Bereaksi Membentuk Etil Etil Etanoat Dan H2O Karena OH yang disini Lepas Dan H yang disini Juga Lepas Membentuk H2O Nah Katalis ini Berfungsinya Bagaimana H2SO4 itu Sifatnya adalah Menyerap Air Dimana Air yang Terbentuk ini Dengan adanya H2SO4 ini Akan Terserap Dengan Terserapnya Air Air Maka Hasil Dari Etil Etanoat Ini Akan Semakin Meningkat Jadi Semakin Banyak Air Yang diserap Maka Etil Etanoat Akan Semakin Banyak Yang terbentuk Nah Bisa Juga Disiasati Disiasati Dengan Penambahan H2SO4 Yang Berlebih Tapi Tentunya Penambahan H2SO4 Yang Berlebih Atau Katalis Yang Berlebih Itu Tidak Dianjurkan Karena Yang pertama Adalah Pemborosan Yang kedua Akan Susah Untuk Memisahkan Antara H2SO4 Dengan Etil Etanoat Yang Terbentuk Nah Etil Etanoat Ini Yang Tadi Sudah Disebutkan Senyawa Ester Yang Memiliki Aroma Nah Saat Dipanaskan Aroma Yang Terbentuk Adalah Aroma Balontiup Jadi Seperti Balontiup Yang Biasanya Dipakai Seperti Mainannya Anak Kecil Balontiup Baunya Seperti Itu Nah Untuk Senyawa Alkohol Sekunder Dan Tersier Yaitu Isopropil Alkohol Dan Tersebutir Alkohol Dengan Asam Asetat Baunya Seperti Apa Aromanya Seperti Apa Coba Anda Cari Tau Kira-kira Senyawa Ester Yang Terbentuk Dari Reaksi Isopropil Dengan Asam Asetat Atau Tersebutir Alkohol Dengan Asam Asetat Akan Membentuk Senyawa Ester Yang Beraroma Apa Nah Itu Adalah Tugas Anda Silahkan Cari Aromanya Seperti Apa Dan Tuangkan Pada Pembahasan Laporan Anda Sekian Presentasi Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Ilmunya Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh